Inilah keempat tersangka penjual obat COVID-19 di atas harga ecaran tertinggi. Mereka adalah IKA 29 tahun warga Bandung, FS 40 tahun warga Jakarta Barat, M 44 tahun warga Tangerang Selatan, serta E 33 tahun warga Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan memperjual belikan obat COVID-19 merk Aktermra dengan harga tawajar. Obat dijual seharga Rp26 juta untuk satu vial, sementara HFT obat tersebut hanya mencapai Rp5.710.000 per vial. Kasus terungkap dari penangkapan Indra Kurniawan saat melakukan transaksi di res area Tol Cipularang, Kilometer 72B, Desa Cegelam, Kecamatan Babakan, Cikao, Kabupaten Purwakarta. Dari sini, tiga pelaku lain diamankan posisi dari sejumlah lokasi. Dari sini, di res area Tol Cipularang, Kilometer 72B. Ini, saudara Ika ini, di mana telah menjual obat COVID-19 dengan merk Aktermra dengan harga yang cukup tinggi. Ini memanfaatkan pandemi dengan harga Rp26 juta. Bersama para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa dua vial obat COVID-19 merk Aktermra, Tosilizumat, sembilan boks obat merk Azit Homcin, Dehydrate, empat vial obat merk Remcol Remdesivir, empat unit handphone Android, serta satu unit kendaraan roda empat. Para pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Terima kasih telah menonton!